Pemirsa, Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini, kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan, berikut berita utama hari ini. Sebuah ruangan spa di lantai 3 Hotel Ratan Inn Banjarmasin selasa sore kemarin terbakar. Hal ini membuat tamu hotel dan karyawan hotel Ratan Inn panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Akses jalan desa Mulia Harjo kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kota Baru yang mengalami kerusakan parah yang berbatasan langsung dengan desa pengguran jaya Provinsi Kelimatan Timur akan dianggarkan perbaikannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru pada tahun 2020 mendatang. Di desa perhubungan, Kota Banjarmasin melakukan uji coba jalan satu arah yang diberlakukan di dua ruas jalan, yakni jalan Pertendean dan juga jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin Tengah. Pemberlakuan jalan satu arah ini untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di jalan tersebut. Sebuah ruangan spa di lantai tiga Hotel Ratan Inn Banjarmasin selasa sore kemarin terbakar. Hal ini membuat tamu hotel dan karyawan hotel Ratan Inn panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Puluhan barisan pemadam kebakaran langsung berdatangan untuk memadamkan api yang membakar salah satu ruangan spa di Hotel Ratan Inn Banjarmasin ini. Api yang belum sempat menjadi besar dengan cepat bisa dikuasai tim BPK yang sigap melakukan pemadaman. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun hal ini membuat seluruh karyawan hotel dan juga tamu hotel berhamburan keluar ruangan karena panik. Menurut Heri, finance control Hotel Ratan Inn Banjarmasin api diduga berasal dari pemanas yang ada di ruang sauna. Yang saat kejadian memang tidak ada aktivitas di ruangan tersebut. Dari mana Pak? Dari ruangan sauna kita, ruangan yang memang sih tidak terlalu besar, ruangan kecil saja. Mungkin ada percikan dari pemanasnya yang menyebabkan terbakarnya kayu yang ada di sana. Mungkin dari batu baranya yang keluar kita juga luas nih ya. Cuma kira-kira sih prediksi kita dari sana. Karena tidak ada konset ataupun arus yang mati pada saat itu. Untuk saat itu ada aktivitas nih Pak Pak? Dan kebetulan memang tidak ada aktivitas di sana. Kebetulan ruangan kosong ya. Jadi dia syukur juga sih tidak ada korban di sana ya. Karena memang pada saat itu lagi off semua. Dan kebetulan tidak ada pelanggan. Sementara menurut Kapolsek Banjarmasin Selatan, Kompol Najemudin Bustari kebakaran yang terjadi dikarenakan korsleting listrik. Dan api hanya sempat membakar ruangan sauna yang ada di dalam ruang spa. Aparat kepolisian masih akan terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang terjadi. Dan untuk kerugian yang dialami karena musibah ini masih belum bisa dipastikan. Lut Fidarlan dan Pak Rulani melaporkan dari Banjarmasin. Akses jalan desa Mulia Harjo kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kota Baru yang mengalami kerusakan parah yang berbatasan langsung dengan desa penggurian jaya Provinsi Kelimatan Timur akan dianggarkan perbaikannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru pada tahun 2020 mendatang. Setelah 32 tahun, lamanya akses jalan desa yang berada di perbatasan antara Kabupaten Kota Baru Provinsi Kelimatan Selatan dan Kabupaten Pasar Provinsi Kelimatan Timur akhirnya mendapatkan kepastian karena direncanakan akan dianggarkan pada tahun 2020 mendatang. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kota Baru Joni Anwar mengatakan bahwa sebagaimana arahan dari Bupati Kota Baru Haji Syed Jafar yang beberapa saat lalu sudah berkunjung ke sana dan menyerap aspirasi masyarakat desa Mulia Harjo maka direncanakan perbaikan akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Mulia Harjo, Kecamatan Pamukkan Utara Rencana perbaikan jalan atau peningkatan jalan yang ada di desa Mulia Harjo itu akan kita anggarkan pada tahun anggaran 2020 yang akan datang. Tim akan turun ke sana melihat secara langsung sekaligus mengukur berapa jauh jalan yang akan kita lakukan perbaikan untuk tahun anggaran di 2020 yang akan datang. Dengan rencana perbaikan jalan yang akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang masyarakat desa Mulia Harjo tentunya sangat bersyukur karena penantian untuk jalan yang bagus selama puluhan tahun akhirnya akan terwujud. Lutfi Darla dan Poji Rahman melaporkan dari Kota Baru. Di desa Perhubungan, Kota Banjarmasin melakukan uji coba jalan satu arah yang diberlakukan di dua ruas jalan yakni jalan Pertendean dan juga jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin Tengah. Pemberlakuan jalan satu arah ini untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di jalan tersebut. Sedikitnya 30 personil dari disuhub Kota Banjarmasin diturunkan untuk menjaga lalu lintas dari dua ruas jalan yang diuji coba pemberlakuan satu arah. Sehingga pengendara yang melintas di jalan tersebut tidak akan ada yang melanggar aturan pemberlakuan uji coba jalan satu arah ini. Menurut kasih manajemen dan rekayasa lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Pebri Graha Utama mengatakan, uji coba pemberlakuan jalan satu arah di dua ruas jalan ini dikarenakan siring di jalan Pertendean Banjarmasin merupakan kawasan wisata yang kerap dipadati pengunjung yang bahkan tidak hanya pada akhir pekan. Dan hal ini tentunya membuat kemacetan yang sering terjadi di dua ruas jalan tersebut. Kenapa kita jadikan siring satu arah? Karena kawasan siring Pertendean sudah menjadi kawasan para wisata. Jadi eventnya tidak hanya Jumat 1 minggu, tapi hampir setiap hari dijadikan event atau tempat wisata bagi wisata Pertendean Banjarmasin. Karena efektif akan kita mulai tanggal 1 Maret 2019. Pelaksanaan uji coba jalan satu arah ini akan berlangsung selama tiga hari. Selanjutnya untuk efektif pemberlakuan jalan satu arah, rencananya akan dimulai dari 1 Maret 2019 mendatang. Lutpidarlan dan Pudail melaporkan dari Banjarmasin. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesa Nepiain Hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sebuah ruangan spa di lantai tiga Hotel Ratan Inn Banjarmasin selasa sore kemarin terbakar. Hal ini membuat tamu hotel dan karyawan hotel Ratan Inn panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Akses jalan desa Mulia Harjo kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kota Baru yang mengalami kerusakan parah yang berbatasan langsung dengan desa penggurian jaya Provinsi Kelimatan Timur akan dianggarkan perbaikannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru pada tahun 2020 mendatang. Di desa perhubungan, Kota Banjarmasin melakukan uji coba jalan satu arah yang diberlakukan di dua ruas jalan, yakni jalan Pertendean dan juga jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin Tengah. Pemberlakuan jalan satu arah ini untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di jalan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru tepi seadanya isu yang menyatakan kontraktor berlindung di bawah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan atau TPM4 Kejaksaan Republik Indonesia. Terbentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan atau TPM4 Kejaksaan RI berawal dari instruksi Presiden Joko Widodo No. 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diterbitkan pada 6 Mei 2015 lalu. Presiden melihat bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini oleh aparat penegak hukum justru berimbas pada kelambanan pembangunan. Banyak pejabat yang enggan menjadi pimpinan proyek karena resiko terus-menerus dipanggil untuk diperiksa oleh penegak hukum mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari, Mabes Polri, Polda, hingga Polres. Sehingga Kejaksaan Negeri atau Kejari didaulat sebagai pengarah dan pengendali. Kejarilah yang menugaskan personil jaksa di bawahnya untuk terlibat di dalam TPM4D di wilayah masing-masing. Namun, seiring dengan adanya pengawalan TPM4D tersebut berkembang isu para pekerja pembangunan berlindung di bawah pengawalan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Silvia Desti, usai rapat evaluasi TPM4D menepis hal tersebut. Menurutnya, dengan adanya TPM4D ini justru tujuannya pengawalan untuk pengerjaan dari awal hingga akhir dan untuk mencegah korupsi. Namanya TPM4D itu tujuannya itu kan pengawalan. Berarti kita kawal. Pengawalan, kita kawal, kita amankan. Maksudnya amankan itu tadi itu. Kita dalam pendampingan, kita dari awal sampai akhir harusnya benar. Tapi kembali lagi, Mereka minta kepada kita itu kan adalah permohonan pengawalan. Data yang disajikan itu dari mereka, baru kita ikut cek di lapangan harus sesuai. Harusnya, itu bukan, TPM4D bukan jadi tempat perlindungan bari kontraktor-kontraktor. Malah seharusnya didampingi TPM4D itu mereka harus lebih hati-hati. Karena kita bisa lihat langsung. Selain itu, Silvia Desti juga menambahkan pihaknya mengevaluasi hasil dari pendampingan tahun 2018 dari tujuh instansi dan 31 kegiatan sebagai bentuk pengawasan kerja tim TPM4D. Dan untuk tahun ke depan akan lebih selektif dalam pendampingan proyek yang bersifat strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Lut Pidarlan Dempahni melaporkan dari Banjarbaru. Pemerintah Kabupaten Hulusungai Selatan menggelar workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa atau SISQEDES dengan menggunakan aplikasi versi 2.0. Dengan workshop evaluasi implementasi SISQEDES ini diharapkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Hulusungai Selatan bisa lebih baik lagi dan sesuai harapan. Workshop digelar di Pendampau Kabupaten Hulusungai Selatan dan dibuka oleh Bupati Hulusungai Selatan Ahmad Pikri pada selasa kemarin. Workshop ini diikuti sebanyak 148 kepala desa Kabupaten Hulusungai Selatan. Dalam workshop ini juga menghadirkan narasumber dari Anggota Komisi 11 DPR RI Seipul Rasid, Kepala Sub Auditorat BPKRI Perwakilan Kalsel Suherman, Ditreskrim Polda Kalsel M. Okudori dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Selamat Siman Nurung. Dalam workshop tersebut, para narasumber menekankan dalam penyusunan rancangan pembangunan agar disusun sebaik mungkin dan dapat menampung kebutuhan masyarakat semaksimal mungkin sehingga tidak ada keluhan masyarakat. Selain itu, penyusunan rancangan pembangunan dilakukan dengan cara transparan yang melibatkan rukun tetangga atau RT sehingga dipastikan dapat mengakomodir keinginan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari pengolahan anggaran. Nah, salah satunya hari ini workshop pengolahan anggaran desa yang selama ini desa terus mendapat pendampingan dari BPKP dengan sistem keuangan desanya. Saya sekolah ada sistemnya sekarang. Hari ini workshopnya ada evaluasi. Saya jawab mana sistem itu sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan desa. Nah, kalau dana itu dikerolah dengan baik efesensi bisa dilaksanakan, pemborosan bisa ditekan, berarti dana itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita berharap hari ini ada evaluasi dari sistem keuangan yang dibuat oleh BPKP mudah-mudahan ada penyempurnaan ke depan. Terapan kami tentunya hari ini dari sumber dari Polda juga ada, BPK ada, BPK ada, dari anggota DPR yang ada yang menangani keuangan. Mudah-mudahan ini menjadi support bagi keberadaan desa bahwa dana itu memang harus kita gunakan dengan baik. Jadi saya katakan, jangan sampai lah dana desa itu bermasalah yang pada giderannya orang pusat akan bertanya, apasih ya enggak orang desa ini mengulang dana? Nah, syukur Alhamdulillah diusahaan keselatan sampai saat ini orang desa bisa berjalan dengan baik. Melalui workshop evaluasi ini diharapkan pengelolaan anggaran bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Sehingga kedepannya masyarakat bisa merasakan hasil dari penganggaran yang baik tersebut dan membuat masyarakat akan lebih sejahtera. Muhammad Budpidarlan melaporkan dari Kandangan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fahya Putri, lawan-wahan redaksi, mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton